selamat menikmati 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 Taurat selamat menikmati 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 Tentu selamat menikmati 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 tugas menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagi menikmati pintu menikmati ketidaku menikmati 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 baju menikmati 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 malah sex kalau menekmati menikmati terlebih menikmati 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 k tak seperti AK ketika tempat itu disini walk go murac pasok itu mau nganggah di durgunung akhirnya Ibrahim Adham bahan di gigi gagai mau nganggah wistutnya munggah di durgunung boleh aku munggah mungkin gagai ketok di dur ternyata betul ketika panjeningan pun Ibrahim Adham munggah di durgunung nolah ngisor didelok didelok telah 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 ternyata tukwaduani kata lu lagi gagai Hai menengren kononnya poin langsung pun Hai parana falamadana Ibrahim toro al-guro di parangin bisa cedek gugagai mibur roh wong mibur batinnya gagak waduh konangan aku para Ibrahim rojulan masjid dan bilhabli mutajian ala Hai semengejutkan Ibrahim bin Adham melalikane marani gagak nih ruh enak wong lanang ditaleni dalam dalam keadaan terbaring turut talen itu waduani mutajian balamma roh Ibrahim zalika rojul ala zilhalah nazala ala farasi wa halashidada wassal ala anhali di parani di udari talen inggumul kok enak wong minggi ini ditaleni kayak gini turut juga mati-mati wassalah ala anhali ditakoi karo Ibrahim bin Adham jeningan Sintan dalamnya pundi kok segeteng meriki kok jeningan Sintan di urep pripon ceritanya ini waduani faqol al-rajul ini kuntu tajiran fa'akhodhani kutok utarik wa'akhodhu makana ma'imin al-mal waqo taluni wa syadduni wa taruhuni fi hadhal mawdi' pulau ini pedagang pulau lewat dalan tau wabih meriko dalan nah lekan ini tengah-tengah perjalanan pulau ini dirampok dibegak dagangan pulau dibetok ke abeh sedoyo pulau termasuk anak buah pulau berusaha dipatih ini dalan ini diguak tengah-tengah alas kira-kira harap matenikulowis pokoknya di dalan ini diguak tengah-tengah alaskan otomatis mati-mati dewi pikirnya begal dalan ini ae keuak tengah-tengah alas es kulek keluen luwe laksusi mati dewi wa syaroli sab'atu ahiyamin kulau tanggung berkini pun pitung dina loh pak ngendikane tiang ni kuawas di talan ini kulau di talan ini ngeledak tanggung berkini pun pitung dina ulu yaumin yaji'u al-ghoro bil-khubzi wa yajlisu ala syodri wa yukassirul khubza biminkarihi wa yaldu'uhu fi fami tiap dina selama kulo di talan ini diguak tengah-tengah tiap dina ini usih gagak ini kuawas moro menduga ini kulo kelawan gawa roti bukulak ini hindi roti ini dia mencolok tengg dodo kulo terus noodle roti yang digawa ditutuli dibagi yang sekira saget kulo kunyah saget tak pangan terus tak kunyah gini ku tiap dina suksore suksore gagak ini ku moro ngawa roti mencolok tengg dodo terus roti ini ku dicacah karo nopo cucu eh terus di loloh nih tengkang kulo ternyata gusti Allah ternyata gusti Allah boten ngejar nih ku lo dalam keadaan luwe jadi selama pitong dina ini ku lo diopah ini karo gusti Allah tetep urib caranya bih tiap dina enak gagak moro mendulang ku lo akhirnya farah tiba ibrahim farah sahuh wa ardhafahu waja'abihi ila maudihi alladhi kanak nazala bihi semerep kedadian singkoy konteniku sak derenge wes ayo mulai kan cuman dalem ini tak ternyata ngomah ayo mulai tak ternyata ngomai sampeyan tak pedok ni kalau keluargane sampeyan pedagang sing dibegal dirampok ni wau digonceng ni jaran diternyata mantuk karo panjeni ane ibrahim bin bin adam sak usik kedadian niku ibrahim bin adam panjeni ane sing sak durunge urib selalu ngelanggar perintah Allah sing koyok-koyok dn duwe keyakinan duwe kemantepan uang niku segalanya pokok uang duwe-duwe yuk urapena uang sing duwe anggepan koyoknya teniki sing paling posit, sing paling minimal dia akan bekerja melebih kemampuannya dan melebih jatah waktunya kerjone punjul tenagone punjul soalnya apa? ya karena dia punya anggapan dn duwe itu segalanya tanpa duwe saya gak bisa bahagia maka dia akan terus berusaha mencari duwe singkrodo ele nalikane koyok-koyok duwe gak pati tekoning dek dia akan melakukan segala cara piyamri duwe tekoning dek coro sing haram yuditerjang intinya bagaimana dia bisa mendapatkan uang karena uang adalah yang dia jadikan pegangan uang yang menjadi ketergantungan tanpa uang oh gak bisa uri tanpa uang gak bisa seneng tanpa uang gak bisa ngini gak bisa ngini uang jadi ik timate sing dijaga sing disendeni sing diandal duwe akhirnya cara jadi penguasa ya penguasa sing pintu duwe ya korupsi barang kan ngedomni sepuluh didomni pitu sing telu digomule uduhnya didom karo ngakeh didomni ngawai karo anak-anaknya mengapa yopia amrin duwe jaga duwe ibrahim bin adam gengotan tapi ketika melihat bahwasannya Allah itu tidak meninggalkan satu pun hambanya dalam keadaan kelaparan dengan mata beliau sendiri uang dibegal ditaleni di tengah alas genek sopo-sopo alas gunglewung genek sopo-sopo ternyata diwopeni karo gusti Allah tetap dikeureb karo gusti Allah piye caranya yuis bin ditoto karo gusti gusti Allah dalam keadaan yang kita tidak mampu berusaha Allah akan menantang lelaki mampu usaha lelaki gak mampu meripat nyawang peteng kuping ngurungoknya yuis gak kerungu belas ilat ngerasaknya yuis gak kerosok yuis pasrah gusti Allah meripat kulon nyawang yang beten ketawis kuping kulon ngurungoknya peluang-peluang yang beten hati kerung tangan kulon garih sebut pun beten yang nerasa kulon beten sakit nawa nopak gusti jeningan sakit jeningan sakit sing nyuku pinggih jeningan sing cukup jeningan sing nyuku pinggih jeningan koyok kedatian ini pedagang nyuku ya karena tidak mampu pusing gak mampu apa-apa jadi dicukupi urib urib cukup akhirnya tawbat semua kemuliaan ditanggalkan akhirnya beliau memakai atribut-atribut kaum sufi tidak menikmati di duniaan semua kemuliaan yang tersebut berada di duniaan budak-budak dimerdekat pekarangan tersebut di duniaan dari dintu dan sembarang yang tersebut menikmati wakhoda biatihi asun watawajjaila makah bilazadin wala rahilatin watawakal ala Allah Ta'ala walam yah tamma ala za'ad. Baik, nyatakan itu gudal di Mekah tanpa nggak usah, kalau tekan, wah, teroknya nggak ada arah-arah itu, gudal di Maduro wali sama nggak tekan, tak, tak, tekan itu sirinya apa, ini gawin pelacak udis, nyawa nggak tekan, ya gawin pelacak udis. Padahal tekan itu pengingat, orang ini di umurnya petang puluh, tekan di gawin apa, di gawin ini, di dalammu, kudu, wismulai, nemen, di mumah, demarang kusti, kusti Allah, di awakmu kudu, luweh tetanggenan, menjaga, ini ngandal, ini gusti, Allah, mau nolak isyara yang gawin, tekan. Bukan karena beliau sudah tidak mampu berdiri, tidak mampu berjalan, tapi tekan ini di gawin ngeling, ngeling, murupiro, selawin, junggu tekan, dikara tukang rasoan, ini gawin. Bukan karena beliau sudah tidak mampu berdiri, tidak mampu berdiri, tidak mampu berdiri. Kepasraan ini pasrah, ini keurusan ini ngati. Usaha dhohir kita, nyambut gawe dan lain sebagainya, yang seperti itu tidak membatalkan ketawakalan, kepasraan kita kepada Allah. Yang pasrah hati ini dhohir, namung usaha, tetapi perintahnya, gusti, Allah. Enak sahabat, suhaneng kanjing Nabi. Gawin kendaraan, gawin onto, kebetulan. Gusti anjing Nabi, niki onto, pulau tala ini, nampak pulau culi. Yang berkira-kira ada suhaneng kanjing Nabi, yang ngerti kanjing Nabi itu tokoh di Madinah, yang kira-kira sopohnya yang namu mesti aman. padahal-padahal orang mengorong istana negara, melebuh istana negara, tekok di Pak Jokowi. Pak Jokowi yang saya, ini kontaknya, kalau tengok, nombetin kendaraan kita ini. Leleknya melebuh istana negara, itu rasa kok tengok. Sopo wani maleng leburunuh. Tembak bokong itu keadaan. Sampai ngawin supra melebuh istana negara. Pak Jokowi, Pak Jokowi, supraku ini kalau tengok nombetin. Nampak kalau geledak ini, lewes melebuh istana negara, ya aman. Kunci kalau mencapai saulah ini, orang bakal ngangkat, apa? Ya aman. Kalau orang suhaneng kanjing Nabi, apa kok tako? Bukan berarti goblok, dia itu malah menghormati. Saya merasa di lingkungan ini aman. Ini sekecah ini kulacol ini, apa kulacol ini? kalau tidak bisa mencapai saulah ini, akan mencapai saulah ini, yang sebenarnya akan mencapai saulah ini. Dan mereka akan mencapai saulah ini. kemudian aku lanjutkan jadi ini orang yang pasrah yang ngerasani kusti Allah sehingga kusti Allah nyukupi jadi kebetahan aku lanjutkan kabeh bismillahirrahmanirrahim Al-Hadis Al-Asir An-Kalib Al-Hadis Uti Hadis Al-Asir Rukang nomor 10 Al-Asir An-Kalib bin Hazim dan cerita kisah yang Kalib bin Hazim Raudiallahu ta'ala anhu kalau ngetika siapa Kalib samiqtumi denget siapa ingsun samiqtumi denget siapa ingsun Rasulullah yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakul halidawas apa kanjeng nabiya ya kaumi utlubul janata bijahdikum ya kaumi hekaum ingsun utlubu ngoleho sirokabe utlubu ngoleho sirokabe aljanata ing suargo bijahdikum kelawan sakkuwate sirokabe bijahdikum kelawan sakkuwate sirokabe wahrabu dan lumayu wahrabu lan lumayu sopoh siro minan nari sakkin rokok wahrabu lan malayu sopoh siro minan nari sakkin nerokok bijahdikum kelawan sakkuwate sirokabe goleho suargo sak mampumu lan ngedosongan rokok kelawan sak mampumu lekok ngono fainal janata mongkau temen sedunis wargo ikulayanamu oraturu oraisoturu sopoh toli buha wongkau nggole ijanah wainan narolan temen sedunin rokok ikulayanamu oraisoturu sopoh hadduha wongkau melayoni nar mergoneng suargo niku kenikmatan sing istimewa mergon rokok niku sikso sing istimewa setiap yang istimewa pasti sangat disuka sesuatu yang menyakitkan pasti sangat ditakuti maka orang yang mencari kesenangan yang istimewa dan berlari menjauh dari seksa yang menyakitkan dia tidak akan sempat tidur melawayu wes das kaya uang harap cekal polisi konangan melakukan kejahatan cekal polisi wes melayu wes kak seturuh sabduh ini tenogo melayu orang ngerti juglangan gak ngerti apa-apa wes maksud enak weng pengen melayu kan penjahat kan itu enak penjahat konangan puli polisi bayangannya kan siji ditembak duor terus ditembak dileboknya pen penjara yang penjara mangan antri mangannya gors goro tempe misalnya turu ya gorsak mono goni ya mono kan gak enak karena dia takut merasakan yang tidak enak sesuatu keadaan di penjara akhirnya kapan ini penjahat keunangan kamu harus di melawah enak penjahat keunangan saya tak turu sih ya loh ini penjahat enggak tak cekal koi rin kalau tak tilam sih pahal ini pijat lagi lho koi harap tak penjara kalau malah turu di sih dia gak sempat tidur melayu sak tenok sak kuat-kuat yang mergabok ngedoi songko sikso penjara melakna wahari buha layanamu wong sing wedi karen rokok raba kal sempat turu termasuk wong sing seneng karo suarga gak sempat turu pengumuman 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 jamrol oh my kediri pengumuman Surabaya langsung nyengkelak wedah motor gak ngerti kesel gak ngerti karena bayangannya itu gak ngerti kesel sangkik apa menggolek sing seneng itu rata-rata diangkat dari negeri sipil wah bayaran tetap bulanan musim corona pengabayaran akhir tahun gaji buta satu bulan alhamdulillah beliannya buta sekali dia panggah bisa melihat seorang yang semangat mereka mengejar ke bahagian orang sempat turu orang sempat turu dengan dikakannya benar yang pertama orang yang seneng suarga mesti ini yang ngono artur yang mana yang mana yang rokaat bidadari betong puluh kalau dibanggah itu tidak bidadari salat misalnya satu rokaat bonus tujuh puluh bidadari orang rokaat satu sempat puluh salat salat wah ini lumpuh ini itu tadi ini dihadiah mas-masan wih mutiara adus mutiara ini misalnya tidak sempat tidur wainal janata mahfu fatun bilmakarih wainal nahro mahfu fatun biladat wainal janata lantemen stune suarga kumah fufatun kang den kepung wainal janata lantemen stune suarga kumah fufatun kang den kepung bilmakarih hiklawan piro-piro perkoro kang den gedingi piro-piro perkoro kang den gedingi nafsu wainal narolan temen stune roko kumah fufatun kang den kupengi biladat dikelawan piro-piro keenaan piro-piro kenik mata wasyah tul hiyan aku mengkodong lale ake mengkodong lale ake opo ladat wasyah wat ing shiro kabah mengkodong lale ake opo ladat lansyahwat yang shiro kabah anil ake roti saking lali ake roti urib mu ning dunyoki gurmi nongko mampir leren bariki mati bermati sumpen kue ditangek ne bakal peduk karo alam ake rot alam ake roti nyoto kura koyak cerita cerita neng tipi wong bar mati sok urib yang kedua kali yang ngeran ente ente eh kapan pertanggung jawab panik hidup banyak sekali setelah itu nanti kita akan mempertanggung jawabkan amal-amal kulopanjen dengan dewe dewe suarga dikupungi karo perkoro tidak enak rokok dikupungi diitari dikepung oleh hal-hal yang enak enak tidak 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 timbangan yang melakukan perkoro yang tidak menyebut suar masih cerok ditakai milih suarga pun rokok milih suar tapi kegiatan dikepung sesuatu tidak enak tidak enak tidak enak munggu enak supaya leren itu waya warga lue waya leren konsalat waya ngelidak kan diharus waya ngopi ngaji waya lehe 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 ke dolar ke dolar status kontur lehe turu ngubungi benda so tangi lehe tangi sota hajutan kan enak enak waya wadum wadum way ngemul apa kemul konsubuhan waya turu mana kon wiritan bar subuh kan enak enak beda karun rokok enak 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 apa yuk pikiran dewe wajah hadis in khur'an abis syait al-khudri r.a ta'ala anhu nabi kola 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 yunadimunaddin idha dakhola ahlul jannah fil jannah analakum antah yaw walatamutu abadan wa analakum antah syikhu walataskomu abadan analakum antah syubbu walatahromu abadan wa analakum antah antah na'amu falatab asu abadan riwayat saking abis syait al-khudri syankan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh mangki wantan akhirat niku antan malekan sying yunadi munadin yunadi sying bengok paring pengumuman nalikane penduduk nalikane penghuni suargon iku idadak hola alu janah bil janah ketika penduduk suargon iku sembunin suargo malekan itu ngekei pengumuman ngekei pemberitahuan pemberitahuan bagi semua penduduk surga yang sekarang sudah mau menikmati kenipatan surga sebelum panjaringan semuanya menikmati dengan yang telah ada perlu kami beri maklumat perlu kami beritahukan kepada panjaringan semuanya yang pertama saat ini kalian semuanya akan hidup tidak akan pernah mati selamanya saat ini panjaringan semuanya akan selalu sehat tidak pernah sakit selamanya saat ini panjaringan semuanya akan selalu di usia muda tidak akan pernah tua rentah saat ini panjaringan semuanya akan menikmati seluruh tidak 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 menikmati menikmati terus enak tidak tidak menikmati waras tidak tidak menikmati mati selamanya menikmati menikmati dipanjing mergos wargoniku mahfu fatun bil makari karena surga itu dikepung dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu dipanjing tidak bergusti Allah tidak menikmati yang suarga ini tidak tanpa mati ini suarga ini enak tanpa bosan ini suarga ini tidak tanpa tua ini suarga ini sehat tanpa lorol antil kumul jannah tu uris tumu ha bima kuntum tak malu nalikane malaikat memberikan pengumuman antil kumul jannah uris tumu ha kuis warga eh alis warga kuis warga dikak ini sampian kabeh bima kuntum tak malun iki ganjaran songko amal amal apik sing bien kok lakuin kabeh wanudu antil kumul jannah tu uris tumu ha bima kuntum tak malun awak mu usume wong poso yum melu poso padahal lakas yang mokel mokel sak dirngi lwi usume wong traweh kuih traweh orang malah moco status orang kakak alasan sing keluar reken sing ngoteng masuk angin sing repot anak as macam-macam lah alasannya kak gawai di sing wong api wong nulung 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 dan lain-lain antil kumul jannah tah urist tum wong lus warga dikak nekwe bima kuntum tak malun sebab amal-amal api sing bian kak lakon wa nabi rairta radiyallahu ta'ala anhu kola rasulullah sallallahu alaihi wassalam dawuh malih dari kanjina nabi ngendikak nek ghusi Allah dawuh aqdat tuli ibad di asalihin fil jannah mala aynun ra'at wala udhun samiat wala khadru alqa ala qulbi basharin ghusi Allah dawuh aqdat tuli ibad dissalihin untuk hamba hambaku yang shalih kanggu kauloku sing shalih sing tansah ngelakoni api ninggal elek tak siap tak siap apa tak siap siap mending suarga nikmat sing meripat gurung tau nyampang kuping gurung tau krung hati gurung tau kretak nikmat yang mata belum pernah melihat telinga belum pernah mendengar hati belum pernah berbisik apa yang ada di dunia apa yang ada orang bayang duit ini paling di rumah misalnya sama senang ini kan postingan orang senang duit senang duit senang mobil mobil betul kan mobil 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 sport mengikuti otomotif internasional berhari keluarin produk apa ngerti tahun 2020 mobil terbaru dari ferrari ngerti mobil rupanya opo sepak kecepatannya sapiro mergode senang karo mobil yang senang otomotif sepeda motor yang mengikuti komunitas komunitas peda motor padahal di rumah juga peda motor peda motor paling supra paling Jupiter tapi yang diikuti motor motor gede yang maha 2020 ngetok neopo Honda ngetok neopo kecanggihan apa wih saya bisa nyerita soalnya senang apa yang kita lihat nikmat nikmat yang seperti itu ini suarga arti ini suarga lu kecanggihan yang melebih kenikmatan melambi ini sampai bayang ini seneng-seneng ini traveling dulu air terjun kono laut wih ini ini semacam yes gak enak apa suarga apa ini suarga ngopi ini pinggir laut wih kalau makan pentol misalnya dikipasi kalau mbak-mbak bayang ini geludak tangi turu ceblok bayang dikono sanduri dipancing bagaimana awaidipin seneng suarga soalnya memang suarga itu dikepung oleh hal-hal yang tidak menyenangkan nganggitmu gak kesel kesel sampai ini gara nyemak nyemak iwis membengok mikir ket sore ini saya ngelus-ngelus mbak i lho saya tengok-tengok saya jujur belum gak enak enaknya yang geletak jujur balong itu sinetron video-video ini gak enak 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 apa jenang lho kok jenang aku yong noe lho kayak awaidipin itu maksa maksa awaidipin kita belajar ya percaya oleh suarga tapi gurung iso kita itu dengan hati kita dengan keiman kita itu merasakan kenikmatan yuk gurung sembayang tapi gak bisa ngerasakan yuk pengen dikuladani widodari ini tapi yuk gong sembayang enak diladani widodari gak gong sembayang akhirnya belajar terus ngamal terus paksa terus paksa terus paksa paksa terus asam lambung munggah ngelumat teng 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 munggah memikir semangat munggah munggah kalah karo faris munggah menang gue ngamal fasta bikul khairat munggah kalah karo faris sampai kalah urusan akhir sampai kalah adanya semangat munggah kalah munggah kalah semangat 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 ini dari kristi Allah hati murah bakal ngerti apa yang Allah simpan untuk kalian sesuatu yang akan membahagiakan hati kalian semuanya jajah yang semua itu kejutan yang kamu tidak akan pernah mengetahui saat ini jajah ambimakan ya malu sebagai balasan dari usahamu melakukan kebaikan ketika masih di dunia hal-hal hal-hal yang menenteramkan membahagiakan hatimu kamu tidak tahu gak dapat kau jangkau dengan akalmu apa yuk kenikmatannya suar jajah am bimakanu ya apa yuk wah sangek gak tekon akhirnya gak dipikir bisa gak nutut aku ngerasain ini suar yang nutut ini ngerasain gak nutut aku akhirnya gak wajah ayo dipikir terus wajah pohon kalau kita seandainya berjalan dengan berkendara akan menjangkau ziliha rindangnya kerindangan pohon itu selama seratus tahun layak tau jadi enak wet sangkik gedine wet berkendaraan rindang rindang pange duwawane masyaallah wih seakhiri rindang kerindangan dari pohon itu kok diw numpak kendaraan menjangkau melaku nutuk sampai nutuk satu setahun tidak tutup bayang sak piro gedine wet piro diwawane pange si jiwet sama garek piro lelek wite wet duren lelek wite wet duren bayang sak piro gedine wet wite pange jangkau satu setahun gak gak nutuk bayang kamu lagi piro wite duren piro sedih numpak piro ngetek sak tapi nikmat tanah mula kenikmatan seng orang gawe bosan mangan terus gak bakal darah tinggi gak bakal keluar kan gak bakal setruk mangan duren terus mecah duren pecah itu dari cinta pecah jilid itu longgoh ini pandai karena tem selepuk tem selepuk wina ere dia akan turun eh ikra ma ikra insyik tum kawla ta'ala wadhillim mamdudiu wama immas kubi wafagia jingkathirat ilham makdu'ati wala mamnu'ati wafurisi marbu'ah inna angsyakna hunna insya ah so neng suarga ku enak wetsing duwe iup yup wetsing duwe ayang-ayang punya bayangan punya rindangan yang sangat panjang air mata air yang tidak akan pernah berhenti mengokan air makanan ringan bukan makanan pokok yang sangat banyak yang tidak akan pernah habis yang tidak akan pernah habis ada tikar alas yang indah yang mulia itu semua aku ciptakan kanggu apa ya kanggu wujud kenikmatan suarga warwah anilmughirah bin syukdah radiyallahu ta'ala anilmughirah anilmughirah sallallahu alaihi wa sallam kola naja musa robah kola ya rabbi akbirni an akhir man yadukul jannah kami akunulah minyal jannah adis yang kanji nabi nyeritak ini munajati kanji nabi musa ini konek mati suarga jadi hadis ke-10 ini memang terang ini suarga pertama suarga itu dikepung oleh hal-hal yang tidak menyenangkan nyerokok dikepung oleh hal yang menyenangkan sehingga Kulau Panjeningan Akeh melakukan amal yang memasukkan kita suarga neraka meskipun kita tetap memilih surga sehingga Kulau Panjeningan banyak yang meninggalkan amal yang memasukkan kita ke surga meskipun padahal surga adalah pilihan kita semangat milih suarga diceritani dikei ngerti kalau Kanjeng Nabi isi kenik matanya suarga isi kenik matanya suarga semangat diceritani dikei nafsu benek gundan ini wong dikei nafsu kan seneng kalau perkara enak enak suarga 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 kanjeng Nabi Musa menajat yang pengiran ya Rabbi gusti jenikan paringi perso kulo sintan yang paling akhir melebus suarga pertanyaannya unik orang yang pertama soalnya Nabi Nabi jelas awal orang yang ditakai dia duduk Nabi kan pertanyaanmu kutumbuk wale sintan yang paling awal yang takau Nabi pertanyaan yang keri soalnya mikir awak mu sintan yang paling akhir melebus warga kami jumlah pintan kalau Allah ta'ala ya musa layab kaufin nari muslimun illa rajulun wahid saya so mben yang rokok kui sing tersisa guru wonglanang muslim siji wonglanang muslim siji ukhriju birah mati dee tak tok ne mergu aku las karo dee artinya begini semua orang yang beriman semua orang yang iman kepada Allah pada akhirnya dia nanti akan dimasukkan Allah ke surga semua orang yang beriman yang imannya dijaga sampai mati pada akhirnya dia nanti akan dilebuk ini suargo KB dilebuk ini suargo KB tidak ada satupun yang tersisa neng rokok nah tugas kita adalah satu iman menjaga iman ini bertahan sampai mati caranya bertahan mati diantaranya sergeb ajek nunggu nalikane akhir sholat yang yam kulib kulub sabit khalbi ala dinik ya usually kulub suri khalbi ala to'ati itu yang mulak mali ati so'ali ati mulak mali kadang ngurah kadang cocok kadang peghatan kadang kadang yang menang iman kadang yang menang liane i kadang yang menang to'at kadang yang menang mak, mak siap maka hati mulak malik yang bisa menutup hati, gusti Allah mulaknya jaluk nih gusti Allah, ya muqalli bal kulub wahai zat yang membulak balik hati sabit kolbi ala dinik jeningan tetap tetap agungan jeningan arti ini tetap iman datang kembang jeningan ya musharifal kulub eh zat mengulah mengarahkan hati pengen rono, pengen rono, pengen rono pengen maksiat, pengen pengen ini, pengen ini, pengen ini shorif kolbi ala to'ati fokuskan hatiku untuk to'at kepadamu wa barallahu akbar misak aduh terawai adal calonan yang kono kepadamu terawai kepadamu terawai dari dukung semen mulak mali pengen rono, pengen rono, pengen rono pengen rono orang lanang siji yang tak tahu ini kelawan rahmat fayaqifu ala babil jannah fayaqululahu udhulil jannah terus orang lanang ini wau didelih yang ngarep lawangi suarga tak dawi melebuo kang di suarga merga biasa ini rokok gureng roh rupa beli syaiun walama kanun terus pundi kula sakit manggon di suarga orang panggilan ini pun kebak kula terakhir kamarnya pun kebak kursinya pun kebak wes pun kainek nggung kagam kula fayaqulu ya abdi mikdaromam lakati malakaini minat dunia tak dawi wikilem poraneng suarga tak kai panggilan sing ombone panggilan kuwi sa ombone kerajaan luruh sangkondunya corusak kerajaan ki sa negoro berarti rong negoro fayaqulu kot rodi itu gih gih purun fayaqulu lahu disewa daumaleh udhukulil jannah walaka adu'afu da'alikwis melebuah enak-enak wong suarga singgara akhirnya kursinya panggilan itu dia juga khawatir wah jadi saat maksiat-maksiatnya kok lamun awak melebur terakhir dewi aja khawatir terakhir gak komanan kursi berarti ngerti iya tapi wajah kari-kari ini dinyuramati seneng orang-orang 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 kari dewi artinya itu semua penduduk surga dia akan punya tempat masing masing gak khawatir gantuk nggong terus jembok wale kalau itu ngelotak kari-kari mawan nggongnya enak gausah antri gausah royoan aduh repot ini mau padahal yang dilok film bioskop royoan mergok bentuk kursi nah ini wajah jurek jurek gak apa enak ya nggih gasti kula purun wais mlebuwa walaka adha hudhalik ning jurek berlipat-lipat kenikmatani fa'a'tal bimikdari mamlaka di arba di mamluk akhir mlebu tenan ning meriko digayai panggonan seluas wilayai empat kerajaan didu di dunia cara negara ya petang negara negara waqala mushanib rahmatullah ta'ala lih yakunu mislukhorasan wa'irak wa yaman wa syam seperti apa negara mesir ira yaman dan syam itu wombok banget terakhir terakhir sesu nyerang ini sifat rokok sifat di swargo saya, semangat itu. Hehehe Setelah kita berdua kerumun rokok, setambah nganes itu. Akalnya sumpah, hatinya sumpah. Ya orang, iban semangat, itu orangnya iban ngastiti iban sembrono. Iban gak los. Iban gak los. Pedot lah kering. Los kan pedot. Lek nyifati swargo, yuk aksharu mimayikso, luweh akeh songko, perhitungkan. Nanti nikmat swargo itu melebih dari yang kita perhitungkan. Melebih dari yang kita sifati. Sangke akeh. Tapi, bagaimanapun juga, tetap harus Gawai Mbahimu Sonneb, setelah ini, menjelaskan tentang sifatnya neraka. Biar ada keseimbang. Berseimbang. Datiyo semangat, dan berhati. Hati. Orang los. Orang ene uku. Ukuran. Nes. Puloh. Injing. Nerangne. Sifate. Neraka. Kulonjeningan sedaya. Baringi taufik. Bertolongi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sangat menang. Meskipun swargo ini dikepung. Kelawan perkoro-perkoro, sehingga enak-enak. Tapi kulonjeningan, jadi pemenang. Isho ngelakoni amal, sehingga di lantaran, jadi tondo. Kulonjeningan dilebani swargo. Kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma. Amin. Al-Fatiha. 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah